Halo teman-teman semua Semoga kalian dalam keadaan sehat, baik-baik Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hal yang cukup singkat Cuman penting juga, yaitu tentang superficial charm Supervisial charm ini, bahasa Indonesia adalah sesuatu yang mempesona namun superficial atau palsu Atau tidak tulus Namun penggunaan superficial charm ini sudah sangat umum sekali di kalangan psychology Terutama di dalam pembahasan mengenai cluster B disorder Atau kelainan personality, gangguan personality cluster B Nah, cluster B disorder ini termasuk yaitu Anti-social personality disorder yang sering kita gunakan istilahnya Yaitu psychopath, sociopath, borderline personality disorder, histronic personality disorder Dan dalam kes ini yaitu narcissist personality disorder Jadi semua itu memiliki ciri-ciri yang mirip atau sama Sehingga secara resmi dalam dunia psychology dimasukkan ke dalam cluster B disorder Cluster B disorder sendiri memang punya perbedaan Tapi memiliki kecenderungan dan pola perilaku yang mirip Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang superficial charm Artinya yaitu bagaimana orang dengan cluster B disorder ini, NPD Bisa menggaet pasangannya Dari video sebelumnya saya menjelaskan tentang karakteristik orang-orang dengan NPD Pasti kalian yang tidak mengalami secara langsung pengalaman abusive ini Atau tidak menjalannya Kalian pasti akan tidak tahu, tidak paham Bahkan sulit untuk dimengerti bahwa Sederhananya Jika lo memang dia punya ciri-ciri seperti itu Mana mungkin Ada yang mau Gitu kan Nah Namun di video kali ini saya akan menjelaskan Justru Berdasar histori atau pengalaman yang ada Orang-orang dengan cluster B disorder ini Pasangannya Bergontak hanti Banyak Bahkan puluhan Dan mantan saya sendiri Mantan saya itu punya mantan mungkin 15 sampai 30 orang Saya juga tidak tahu Pastinya berapa Tapi yang jelas Mereka memiliki Ability khusus yang Seakan-akan secara natural Mereka memiliki superficial charm Nah Superficial charm adalah Fase Dimana Seorang dengan cluster B disorder ini Mendekati pasangannya Dengan cara Berlaku Baik Memberikan waktu Memberikan waktu untuk mendengarkan pasangannya Atau bahkan dengan gift Atau bahkan dengan Metode Lainnya Untuk mendekati pasangan ini Cuma Cuma Semua itu dilakukan Tidak dengan tulus Tapi Sepanjang hidupnya mereka sudah berlatih Untuk melakukan ini Sehingga mereka sudah tahu Celah-celah apa yang perlu dilakukan untuk Mengait pasangannya Nah Istilah superficial charm ini Sangat umum digunakan Untuk membahas cluster B disorder Oleh Harvey Dalam bukunya The Mass of Sanity Dan juga oleh Robert D. Hare Checklist untuk mendeteksi Cluster B disorder ini Salah satunya itu Superficial charm Dalam bukunya Disini saya sudah baca semuanya Tertulis jelas Bagaimana Superficial charm ini Digunakan mereka Di dalam fase Yang disebut Love bombing Fase love bombing sendiri Bisa berlaku Cukup lama Ada yang 1-2 bulan 3 bulan Dan merupakan Sebuah strategi Supaya pasangan itu Mencintai Orang dengan disorder ini Setelah pasangan tersebut Mencintai Dan Akhirnya Tunduk kepada NPD atau psychopath ini Maka mereka Akan Take over Dengan power and control Power and control ini Juga Diikuti dengan Develop social skill Tidak ada Perasaan Dan juga Seakan-akan Mereka Bisa Beracting Terus-menerus Nah Kenapa mereka Bisa Beracting Terus-menerus Karena Di dalam Struktur Secara Science Di bagian Otak Cerebral Cortex Yang Seharusnya Mereka Mendevelop Hormon Oksitosin Atau Hormon Bonding Ini tidak terjadi Pada orang-orang Dengan disorder ini Artinya Korbannya Atau pasangannya Sudah benar-benar Mencintai dengan Tulus Masuk ke level Pacaran yang lebih serius Tapi Orang dengan Disorder ini Menganggap bahwa Itu Menjadikan Sebuah Tools Atau Alat Atau Kepemilikan Yang Bisa Digunakan Untuk Memenuhi Kepentingannya Sehingga Apapun Yang Dia Lakukan Menuju Pada Tujuan Dirinya Sendiri Bukan Berdasar Rasa Cinta Atau Perasaan Secara Tulus Yang Dia Miliki Kepada Pasangannya Kemudian Apalagi Yang Membuat Pasangannya Bisa Mencintai Orang Dengan Personality Disorder Ini Yaitu Dengan Adanya Fact Promising Atau Janji Palsu Artinya Mereka Sangat Pandai Untuk Memberikan Janji Janji Palsu Bahkan Terlihat Di Awal Pacaran Sehingga Baru Di Awal Pacaran Pasangan Atau Yang Menjadi Korban Ini Akan Merasa Bahwa Tidak Pernah Menemukan Orang Seperti Dia Atau Bahkan Justru Merasa Bahwa Inilah Orang Yang Selama Ini Dia Tunggu Tunggu Seperti Itu Sehingga Efek Dampak Destruktifnya Bisa Sangat Besar Sekali Setelah Mereka Menjalin Hubungan Dan Dan Akan Masuk Ke Fase Kedua Yaitu Devalue Kemudian Discard Cluster B Terkenal Dengan Melewati Tiga Fase Yaitu Love Bombing Devalue Dan Discard Love Bombing Sesuai Dengan Artinya Yaitu Bertujuan Untuk Mendekati Pasangan Atau Korbannya Kemudian Devalue Itu Untuk Inject Power And Control Yang Ketiga Ketika Dia tidak Membutuhkannya Lagi Atau Sudah Bosan Dia Akan Selesai Dengan Korban Yang Ini Dan Akan Mencari Mangsa Selanjutnya Kemudian Ada Fase Keempat Yang Dimungkinkan Yaitu Hoover Atau Mengulang Kembali Siklus Dari Awal Lagi Love Bombing Dvalue Discard Hoover Dan Terus Menerus Umur Hidup Nya Akan Melakukan Itu Dari Fase Yang Saya Jelaskan Tadi Akan Saya Bahas Secara Mendetail Di Video Selanjutnya Tentang Siklus Dari Love Bombing Dvalue Discard Sehingga Kalian Lebih Mengerti Di Video Kali Ini Adalah Introduction Mengapa Orang Orang Dengan Cluster B Disorder Ini Justru Memiliki Banyak Pasangan Atau Bahkan Berbondakan Di Pasangan Dan Juga Bahkan Memiliki Jumlah Mantan Yang Relatif Banyak Dikarenakan Mereka Adalah Social Charmellian Dan Juga Supervisial Charm Yang Memang Sudah Terus Menerus Mereka Lakukan Pada Korban Korban Sebelumnya Dan Juga Yang Akan Datang Maka Dari Itu Sangat Dimengerti Bahwa Kalian Yang Mengalami Case Ini Atau Mengalami Abusive Behavior Sangat Membutuhkan Bantuan Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Untuk Kalian Semua Bermanfaat